Welcome back to Lord Bee Film. Sebelum kita membahas sesuatu yang menarik disini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini, kita akan membahas tentang film Bumblebee yang dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Travis Knight. Di awal cerita, kita diperlihatkan peperangan Cybertron antara Autobot dan Decepticon. Karena Autobot kelajunga, akhirnya Optimus Prime memberikan instruksi kepada Autobot untuk meninggalkan Cybertron. Tak terkecuali Bumblebee yang ditugaskan oleh Optimus ke planet bumi untuk mempersiapkan markas sebagai Autobot sekaligus melindungi planet bumi. Oh iya guys, sedikit info buat yang belum tau, Bumblebee ini adalah salah satu anggota Autobot yang menjadi kepercayaan dari Optimus Prime. Dari sinilah awal cerita Transformer dimulai dan menceritakan detail tentang Transformer, khususnya Bumblebee. Scene ini berlatar pada tahun 80-an, tepatnya di tahun 1987. Di tengah hutan, sekelopok tentara sedang berlatih dan tiba-tiba saja terlihat dari arah langit seperti meteor yang akan jatuh ke daerah sekitar mereka. Dan BOOM! Benar saja meteor tersebut terjatuh di tempat mereka berlatih dan muncullah sesosok robot berwarna kuning alias Bumblebee, tepat di belakang mereka. Segera bala bantuan datang, mengejar Bumblebee sampai akhirnya Bumblebee pun terkepung di suatu tambang. Tiba-tiba, di satu sisi nampak dari kejauhan sebuah jet yang ternyata dia adalah salah satu dari Decepticon yang mengejar Autobot. Decepticon tersebut langsung saja menyerang Bumblebee, hingga terjadilah pertarungan antara salah satu Decepticon dan Bumblebee. Keduanya pun saling menyerang. Pada akhirnya, Bumblebee terponcuk di pinggir jurang. Decepticon pun bertanya kepada Bumblebee, di mana teman-temannya bersembunyi? Bumblebee enggan memberitahunya, pada akhirnya Decepticon menyerang Bumblebee, tepat di bagian leher yang membuat Bumblebee tidak bisa berbicara lagi. Jadi, disinilah awal mula mengapa Bumblebee tidak bisa berbicara. Bumblebee pun sudah terlihat lemah. Dengan segala upaya, Bumblebee mencoba menyerang balik Decepticon dengan mencabut salah satu rudal yang ada di tangan Decepticon dan menancapkan rudal tersebut ke dadanya. Dengan kekuatan yang kersisa, Bumblebee melepaskan tembakan cannon-nya dan membuat Decepticon hancur berkeping-keping. Dengan sisa tenaga yang ada, Bumblebee segera berubah menjadi mobil Vaya Beetle berwarna kuning dan menonaktifkan dirinya. Scene berpindah di rumah seorang wadita yang bernama Charlie yang baru bangun di pagi hari dan melihat ibunya dan Ron. Sedikit info, Ron adalah ayah tiri dari Charlie. Di pagi itu, Charlie pun membahas tentang mobil yang ia inginkan kepada ibunya. Mungkin dengan harapan, karena besok ulang tahunnya, Charlie berharap ibunya akan memberi sejumlah uang untuk memperbaiki mobil peninggalan ayahnya. Terlihat, ibunya menyuruh Charlie untuk mengantarkan adiknya yang bernama Otis ke sekolah. Scene berpindah di tempat kerja Charlie. Sepertinya ia nampak tidak semangat. Entah kenapa di sini ia nampak tidak semangat, mungkin belum bayar cicilan. Ada salah satu pegawai toko yang bernama Memo. Ia adalah tetangga Charlie. Sepertinya ia ingin berusaha untuk kenal lebih dekat dengan Charlie. Setelah selesai bekerja, Charlie bergegas pergi dengan sepeda motornya. Menuju tempat paman Hank, yaitu sebuah bengkel bekas untuk mencari spare part. Ketika sedang mencari spare part yang dia butuhkan, tanpa sengaja ia melihat sebuah mobil via beetle coating yang sudah nampak lusuh karena debu. Charlie penasaran dan membuka penuntut mobil tersebut. Ia pun mencoba untuk menghidupkan mobil tersebut yang mengakibatkan sinyal dari bumblebee dapat terdeteksi oleh rekan-rekan atau botnya. Ternyata, di sisi lain, salah satu otobot, yaitu Cliffjumper, sedang tertangkap oleh dua prajurit Decepticon. Hingga para prajurit Decepticon pun mengetahui sinyal dari bumblebee melalui Cliffjumper. Pada akhirnya, setelah dua Decepticon membunuh Cliffjumper, mereka bergegas menuju planet bumi untuk mencari bumblebee. Di sisi lain, Charlie nampak mulai menyerah untuk memperbaiki mobil peninggalan ayahnya. Di hari ulang tahun Charlie, ibunya memberikan hadiah helm baru kepada Charlie dan Ron memberikan Charlie hadiah sebuah buku. Nampaknya, Charlie tidak senang dengan hadiah dari ibu dan ayah dirinya. Akhirnya, Charlie pun bergegas pergi menuju bengkel tempat paman Hank. Sesampainya di sana, ia langsung berbicara dengan paman Hank bahwa dia ingin sekali mobil VW Battle Kuning milik paman Hank. Setelah berbincang-bincang dengan paman Hank, kan hari ini ulang tahunnya, paman Hank pun memberikan mobil tersebut kepada Charlie. Dan Charlie pun terlihat sangat bahagia. Setelah sedikit memperbaiki, akhirnya mobil itu pun berhasil dinyalakan dan segera ia bawa pulang. Sesampainya di garasi, salah satu bagian dari Bumblebee jatuh di bawah kolom mobil. Dan pada saat Charlie ingin memeriksanya, tiba-tiba, mobil itu pun seketika bertransformasi menjadi sebuah robot kuning, yaitu Bumblebee. Charlie pun kaget, dan ia berlari. Tetapi, Charlie melihat robot itu sedang ketakutan. Ia pun memberanikan diri untuk menekati robot itu. Di sini, sepertinya Bumblebee tidak ingat siapa dirinya, dan dari mana asalnya. Dikarenakan, memorinya rusak pada saat melawan Decepticon sebelumnya. Akhirnya, Charlie mulai dekat dengan Bumblebee. Kedekatan mereka layaknya teman baik. Scene berpindah ke seorang suami istri yang sedang bertengkar. Dan seketika itu, ia melihat ada benda seperti meteor jatuh dari langit mengarah ke mereka. Dan ternyata, itu adalah kedua Decepticon yang sudah sampai ke planet bumi. Kedua Decepticon itu langsung bergegas mencari keberadaan Bumblebee. Paginya, Charlie pun terbangun dan melihat mobilnya tidak ada. Ia pun langsung menanyakan kepada adiknya, yang ternyata mobil tersebut dibawa oleh ibunya ke dokter hewan. Scene berpindah ke Decepticon yang sedang di perjalanan. Lalu, mereka dikepung oleh pasukan militer yang dipimpin oleh Agent Burbs. Decepticon itu lalu berbohong dengan mengatakan ia adalah penjaga kedamaian yang sedang mencari penjahat dari pelayanan mereka, yaitu Bumblebee. Dengan mudah, akhirnya mereka pun percaya dan bekerjasama. Decepticon itu mengatakan bahwa dia ingin menggunakan satelit dan segera mereka membawanya ke pemimpin mereka. Di sisi lain, terlihat Charlie sedang melihat kerusakan yang ada di Bumblebee. Secara tak sengaja, timbulah di suatu tampilan yang menampilkan siluet Optimus Prime, memberikan pesan kepada Bumblebee. Timbulah pertanyaan-pertanyaan di pikiran Charlie. Namun, sepertinya Bumblebee menginginkan sesuatu sambil menunjuk sebuah radiotip yang berada di bagian tubuhnya. Sesampainya di garasi, Charlie pun segera mengganti radiotip yang rusak di tubuh Bumblebee. Setelah itu, Charlie mencoba beberapa kaset di radio yang ada di tubuh Bumblebee. Bumblebee terlihat bergoyang setelah mendengarkan lagu dari kaset tersebut. Terlihat momen ketika Charlie menyalakan sebuah peringan hitam milik ayahnya yang membuat Charlie tersedih dan bercerita tentang ayahnya kepada Bumblebee. Bumblebee pun langsung memberi pelukan kepada Charlie. Scene berpindah ke sebuah markas yang bernama Sector 7. Setelah melakukan perdebatan, akhirnya kedua Decepticon itu pun diizinkan untuk memakai satelit tersebut dengan maksud tertentu. Kembali lagi kepada Charlie yang ada di garasi. Tiba-tiba saja, Memo mengetuk dan masuk ke dalam garasi Charlie. Memo kaget setelah melihat Bumblebee dengan wujud aslinya. Dan Charlie pun menjelaskan tentang Bumblebee kepada Memo. Charlie meminta Memo untuk menjaga rahasia tentang Bumblebee. Keesokan harinya, Memo dan Charlie sedang berkendara sambil berputar-putar mengelilingi jalan di perbukitan sekitar kota. Charlie pun sepertinya kebingungan kenapa Bumblebee selalu mengganti radionya. Dan benar saja, Charlie menyadari, radio tersebutlah cara agar Bumblebee bisa berkomunikasi dengan Charlie. Dengan mengulang kata-kata dari radio tersebut, Charlie pun terkesan dengan Bumblebee. Tibalah Charlie di tempat anak-anak muda seumurannya yang berada di jurang tepi pantai. Terlihat Tina menghampiri Charlie dan mengajak mobil Charlie. Memo pun mengajak Charlie untuk membalas perbuatan Tina. Dan tiba pada malam saat mereka akan membalas perbuatan Tina. Charlie, Memo, dan Bumblebee berada di depan rumah Tina. Membawa satu box tisu bulung dan sekotak telur dengan maksud membalas dendam kepada Tina. Charlie pun mengajakkan Bumblebee untuk melemparkan tisu-tisu tersebut ke arah rumah Tina. Tetapi tidak berhasil. Lalu, Memo mengajakkan Bumblebee melemparkan telur ke mobil Tina. Kemudian, Bumblebee pun paham dan segera mengambil telur tersebut. Lalu menggosokkannya ke mobil Tina. Tidak hanya itu, bahkan Bumblebee menginjak serta menduduki mobil Tina hingga hancur. Mereka pun segera pergi. Dan Tina terlihat histeris melihat mobilnya yang sudah hancur berantakan. Ketika mereka pulang, karena kecepatan mereka melebihi batas, terjadilah kejar-kejaran antara mereka dan polisi lalu lintas. Dan akhirnya, mereka pun lolos dari kejaran polisi tersebut. Keesokan harinya, Charlie bergegas pergi untuk bekerja dan ia pun menyuruh Bumblebee agar tetap di garasi. Terlihat rumah Charlie tidak ada seorang pun, hanya ada anjing milik Otis. Bumblebee pun terlihat mengikuti anjing tersebut, sehingga dia masuk ke ruangan utama rumah. Dikarenakan tubuhnya yang terlalu besar, seisi rumah pun berantakan dibuat olehnya. Bumblebee pun melihat sebuah coffee maker yang berada di dapur dan mencabut serta mengambilnya. Tak sengaja, Bumblebee melihat saklar dan memasukkan jarum ujung jarinya ke saklar tersebut, yang membuat dia tersetrum dan memancarkan sinyal energon dari dalam tubuhnya. Sehingga, sinyal pun terdeteksi di Sektor 7, tempat pemerintah dan kedua Decepticon tersebut berada. Segera, Decepticon dan beberapa orang pemerintah menuju Brighton Falls, tempat di mana Charlie tinggal. Ketika ibunya dan Otis sampai di rumah, mereka terlihat sangat kaget, melihat rumahnya sudah berantakan. Ibunya pun memarahi Charlie, dan terjadi pertengkaran di antara mereka. Charlie pun pergi dengan Memo dan Bumblebee untuk menenangkan diri. Di perjalanan, mereka dikepung oleh tentara-tentara pemerintah. Memo dan Charlie ditangkap. Bumblebee tak tinggal diam. Dia melindungi Charlie, dan membawa Charlie pergi. Di saat Bumblebee dan Charlie ingin pergi, mereka dihadang oleh dua Decepticon. Kedua Decepticon itu pun heran mengapa Bumblebee tidak melawan. Dan akhirnya, Bumblebee ditangkap dan Charlie pun pingsan akibat sengatan listrik. Setelah sadar, Charlie sudah berada di rumah. Nampak ibunya dan Ron sedang berbicara dengan pihak pemerintah. Setelah itu, Charlie merencanakan untuk menyelamatkan Bumblebee dengan Memo. Mereka segera berangkat dengan sepeda motor Charlie. Sesampainya di tempat Bumblebee ditangkap, terlihat Bumblebee sedang diikat dan diinterogasi oleh kedua Decepticon. Ternyata benar. Kenapa Bumblebee tidak melawan mereka sebelumnya dikarenakan memori Bumblebee rusak? Segera saja, kedua Decepticon itu menghajar Bumblebee dan secara tidak sengaja, untuk kedua kalinya, siluet Optimus muncul dan menjelaskan tugas Bumblebee di bumi, yang menjelaskan Optimus akan datang ke planet bumi. Terlihat, salah satu peneliti di sektor 7 menyadari kedua Decepticon itu mempunyai niat jahat dan akan mengirimkan sinyal ke Decepticon lainnya untuk menghancurkan seluruh otobot dan menghancurkan planet bumi. Dia pun segera bergegas menghubungi Jake Burns dan menceritakan apa yang dia lihat saat itu dan berkata, ia harus segera menghentikannya. Akhirnya, peneliti itu tewas dibunuh oleh Decepticon. Salah satu Decepticon itu mengarahkan canannya ke arah Bumblebee dan menembakannya yang membuat Bumblebee tidak sadarkan diri. Setelah itu, mereka segera pergi ke salah satu tower tertinggi di daerah tersebut untuk mengirim pesan kepada pasukan mereka. Terlihat, Charlie menghampiri Bumblebee dan coba membangunkannya dengan senapan listrik yang ada di tempat tersebut. Dia menembakkan berkali-kali, sampai Charlie terlihat putus asa. Dan, tampak dari belakang, akhirnya Bumblebee bangkit dan terbangun kembali. Charlie pun gembira melihat Bumblebee sadar. Bumblebee terlihat sedang merestore memorinya kembali. Setelah itu, tentara pun datang membuka pintu dengan bom. Melihat Charlie ditangkap dan disakiti, akhirnya Bumblebee pun marah dan menghancurkan mobil-mobil tentara yang menembakinya. Pada akhirnya, Charlie dan Bumblebee pergi untuk menghentikan kedua Decepticon yang ingin menyalakan transmitter. Singkat cerita, Bumblebee tiba di tempat Decepticon yang ingin menyalakan transmitter mereka. Bumblebee langsung menembakkan keendannya ke arah puncak tower. Salah satu Decepticon menyalang Bumblebee dan terjadi perkelahian antara Bumblebee dengan Decepticon tersebut. Charlie tak tinggal diam. Dia mencoba menaiki tower dengan niat mematikan transmitter tersebut. Terjadi perkelahian antara Bumblebee dan Decepticon yang akhirnya Bumblebee dapat menghabisi salah satu dari mereka. Di sisi lain, terlihat helikopter yang ditumpangi Jack Burns terjatuh. Lalu, Bumblebee segera menangkap dan menyelamatkan Jack Burns. Charlie pun sudah berada di tower tersebut dan berhasil mematikan transmitter milik Decepticon. Perkelahian berlanjut antara Bumblebee dengan anggota Decepticon yang tersisa. Bumblebee nampak kewalahan untuk melawannya. Terlihat, tombak milik Decepticon akan mengakhiri Bumblebee. Namun, ternyata Bumblebee punya rencana lain. Yaitu, dengan sengaja menghancurkan dam air yang ada di dekatnya. Mungkin, terlihat seperti misi bunuh diri Bumblebee. Dan benar saja, setelah dam air tersebut hancur, terlihat sebuah kapal tongkang besar menghantam mereka dan keduanya pun tenggelam. Terlihat, Charlie sangat sedih dan pada akhirnya, ia melompat dari tower ke air tersebut untuk mencari Bumblebee. Ternyata, Bumblebee masih hidup. Tak lama berselang, Jake Burns menghampiri mereka berdua untuk berterima kasih dan memberi hormat kepada Bumblebee. Terlihat latar di sebuah jembatan, Charlie sedang berbicara kepada Bumblebee untuk mengucapkan kata perpisahan. Mereka terlihat sangat bersedih. Kemudian, Bumblebee membidik sebuah mobil Camaro dari kejauhan dan membuatnya bertransformasi menjadi mobil itu. Dan tak lama berselang, dia pun pergi. Di akhir cerita, Bumblebee terlihat bertemu dengan Optimus dan menunggu teman-teman otobot mereka. Dan di sisi lain, Charlie pun berhasil menghidupkan mobil peninggalan ayahnya dan mengendarainya. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.